Kalau tadi saya katakan, enggak ada orang suka rasa sakit kan? Tapi sekarang rasa sakit itu dicari. Selamat sore Sobat VOH. Filipi 4, Y13 berkata begini, Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ayat ini menjadi terkenal sempat waktu beberapa tahun yang lalu. Ada petinju namanya Evander Holyfield. Dia selalu menuliskan ayat ini di celana yang dia pakai. Apa yang ingin saya sampaikan lewat ayat ini adalah begini. Kalau sebagian orang ditanya, suka enggak dengan rasa sakit? Jawabannya pasti otomatis. Ya enggak suka dong, masa ada orang suka dengan rasa sakit? Sakit apa? Ya sakit apapun. Pasti orang benci yang namanya rasa sakit. Contoh, kesehatan kita terganggu. Badan kita panas, pusing, sakit kepala. Selalu apa? Cari obat, cepat-cepat diobati biar segera pulih, sakitnya pergi. Apalagi kalau sakit gigi. Sangat enggak enak dan sangat mengganggu sekali. Lalu ada orang sering berkata, terutama anak-anak muda, sakit hati. Sakit hati juga enak enak. Rasa galau, baper dan segala macam ya. Pokoknya yang namanya sakit, itu pasti orang enggak suka. Tetapi pernah enggak kita sadar bahwa kita kadang-kadang dibilang suka dengan rasa sakit juga iya loh. Yang artinya begini, kalau tadi saya katakan enggak ada orang suka rasa sakit kan. Tapi sekarang rasa sakit itu dicari. Apa itu misalnya? Contoh, untuk memperoleh tubuh yang bagus seperti seorang yang binaragawan yang badannya bagus, ternyata lewati rasa sakit. Enggak usah jadi binaragawan. Saudara yang nge-gym, olahraga di gym, fitness, menguruskan berat badan. Ya kan? Membentuk badan supaya jadi badan yang atletis bentuknya. Ideal. Di gym latihan dengan alat-alatnya, serba besi itu, ada yang sampai panggil personal trainer. Sudah bayar mahal jadi membernya, bayar personal trainer untuk ngelatih. Saudara aku, dilatih personal trainer itu lebih berat loh daripada saudara latihan sendiri. Dan apa hasilnya? Pulang, wah saya pernah sekali waktu itu latihan barbel, mandi aja gak bisa, kesulitan. Tangan gak bisa ke belakang, tangan gak bisa diluruskan, dan itu sakit sekali, kaki-kaki semua sakit sekali. Tapi kita mau dan kita suka itu dengan rasa itu. Kenapa? Ada tujuannya. Apa? Supaya bentuk badan kita jadi bagus. Saya main sepeda, olahraga sepeda, setiap kali mau menaikkan level jarak yang saya tempuh. Pertama, saya tempuh 20 kilo, tapi sekarang saya rata-rata tempuh setiap harinya bisa 50 sampai 70 kilo. Dari jarak 20 ke 50 kilo, itu ada rasa sakit di kaki saya. Pasti, pulangnya pasti sakit, cekot-cekot gitu. Tapi, dicari gitu loh, istilahnya gini loh, ayo, sudah tahu kalau itu dipacu, akan timbulkan rasa sakit. Tapi sengaja, supaya apa? Supaya berat badan saya stabil. Dari 96 sekarang ke 78, turun stabil, supaya gak naik lagi. Supaya bugar jantung saya, supaya sehat dan segala macam. Rasa sakit yang sebenarnya saya bilang ini adalah proses kehidupan. Sementara orang benci yang namanya proses kehidupan. Oleh karena itu, dalam kotbah saya selalu saya sering berkata, kalau ada rasa sakit di dalam kehidupan kita, entah itu usaha kita, mungkin ekonomi kita, atau bahkan mungkin kesehatan kita yang sedang alami proses supaya kita ini lebih dewasa dalam pengenalan kita akan Kristus, lebih dewasa dan lebih bijak dalam bertindak hidup. Saya sering katakan begini, kalau ada masalah jangan keburu ditengking. Tapi ucap syukur dan jalan. Tentunya masalah yang bukan karena kesalahan kita loh ya. Kalau Tuhan izinkan masalah itu datang untuk bertujuan supaya menaikkan kehidupan rohani kita, supaya jadi dewasa, atau supaya menaikkan cara berpikir kita, motivasi kehidupan kita, cara hidup kita lebih baik, ucaplah syukur, berdoa lah minta kekuatan sama Tuhan. Lewati proses itu. Dan jangan benci rasa sakit. Karena lewat rasa sakit itu, saudara akan jadi lebih baik. Biarlah kita menghadapi situasi yang buruk ini, bisa saya katakan buruk ya. Virus Corona nggak selesai-selesai. Jangan keburu ditengkang-tengking, saudara. Tapi cobalah kita berdiam diri, tanya sama Tuhan. Lewat proses seperti ini, rasa sakit ini, apa yang Tuhan mau supaya kehidupan kita bisa berubah? Apa yang Tuhan mau? Untuk supaya kita bisa meningkat di pelayanan kah? Pekerjaan kita kah? Atau hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama? Banyak hal. Biarlah firman ini menguatkan setiap kita. Kalau kita sedang alami rasa sakit karena proses dan bukan kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri, misalnya kita makan sembarangan, lalu kita sakit. Itu perlu bertobat, saudara. Tapi kalau rasa sakit karena diizinkan Tuhan untuk menaikkan kehidupan kerohanian kita supaya lebih dewasa, mari, nikmati proses itu supaya bertujuan kehidupan kita akan jauh lebih baik. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.